Halo agen semua gimana kabar nih berbagai bentuk dan macam model rumah udah sering kita lihat di internet tapi pernah nggak sih kalian lihat rumah dengan keanehan yang unik ini kayak rumah dengan pintu langsung menghadap kekuburan seseorang sampai pintu rumah di lantai dua yang nggak ada akses penggunaannya selain itu ada juga rumah-rumah unik lainnya yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala nggak pakai lama kita lihat aja videonya Eits tapi sebelumnya ini gan jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga aktifin loncengnya ya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya dari kita buka pintu langsung makam kali ini ada video bikin geleng-geleng kepala ada kamar tidur yang pemandangan depannya langsung kekuburan gan wah serem banget ya pemilik akun media sosial tiktok bernama Ed Latif Rahmat dia merupakan seorang pria yang diketahui punya kamar tidur dengan pemandangan depan kuburan ini bayangin aja gan abis bangun tidur langsung disapa tetangga tapi yang ada di kuburan iiii autopida rumah kalau aneh mah gan gini nih suplikannya nah ini kalau dibuka udah tinggal gini nah sama sama yang nanya itu di kok ditarik bukan eh didorong bukan ditarik ya emang pintunya itu didorong bukan ditarik mbak emasih terus logikanya adalah ngapain dia ketok-ketok pintu kalau bisa langsung masuk kan santai aja tinggal dipunci lagi gitu gimana gan mau nggak nih kalau kalian ditawarin tempat kontrakan tapi sebelahnya kuburan kayak gini serem banget kan mungkin sebagian dari kita akan beranggapan jika area kuburan di dekat kamarnya tersebut memiliki jarak 5 sampai 10 meter tetapi setelah diamati baik-baik dengan melihat banyak video yang diunggah oleh Ed Latif Rahmat ini kamar dan kuburannya ternyata berdempetan kan aduh 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 kamar aneh kamar aneh Seorang gadis bernama Zeta Zafirah dalam media sosialnya memperlihatkan betapa aneh desain rumahnya Yang pertama Zeta memperlihatkan desain kamarnya yang mempunyai pintu di tengah Kalau dibuka pintu itu tetap menuju bagian lain kamarnya Artinya pintu tersebut hampir tidak ada gunanya karena gak mengarah ke ruangan lain Berikutnya ada jendela yang pemandangannya tembok Kalau kayak gini orang dalam ruangan gak akan mendapatkan inspirasi apa-apa dengan memandang keluar jendela Selanjutnya rumah Zeta memiliki balkon Tapi yang ada hanya jendela dan tidak ada pintu Lalu Zeta memperlihatkan bagian rooftop rumahnya Yang dia heran kenapa coba ada wastafel di bagian bawah genteng Aduh 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 ini yang ngebuat beneran sadar gak ya kan Atau mungkin lagi kurang sadar dia kayaknya Terus ini kalian bisa lihat ini tempat cucian kan Tapi disini aku juga punya tempat cucian lagi Aku gak tau kenapa punya tempat cucian banyak banget Terus ini ada jendela tapi pemandangannya tembok Terus ini aku ada balkon tapi gak ada pintu Kayak ya pokoknya gak ada pintunya adanya Jendela dua gitu kan Dari pintu mau masuk kalau mana Itu balkon untuk lagi Terus ini aku ada kayak sosok rooftop gitu Ya rooftop semuanya bagus Tapi ini kenapa ada wastafel Pintu mengambang Dalam unggahan Vian ini di tiktoknya Pada unggahan tersebut dirinya pernah bercerita Kalau rumahnya punya desain yang aneh Daripada rumah pada umumnya Kalau dilihat dari luar Terlihat pada lantai kedua rumahnya memiliki dua pintu Jadi ini di depannya ada dua pintu disini Nah tapi kalau kita lihat dari dalam Pintunya ngambang kan Gini nih cuplikannya Ketika dilihat dari dalam Ternyata pintunya mengambang Dan gak ada akses sama sekali menuju pintu itu Lah ini aneh banget sih Selain itu kloset yang ada di rumahnya Dipasang dengan space yang masih lebar Dan gak nempel ke dinding kan Aduh 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 Pintunya ngambang Kalau orang buka nih Jatuh plak tuh ke bawah Tuhan mati dan terus itu Gak ngerti lagi kenapa ini pintu ngambang kayak gini Yang kedua Nih kloset duduknya dong Gak ditempelin ke dinding Sisa space kayak gini Aduh marup banget gak sih Pagar iPhone Perangkat iPhone yang dikenal memiliki harga mahal tersebut Sepertinya gak berpengaruh bagi netizen dalam video satu ini Dalam video yang diunggah ulang dari tiktok tersebut Memperlihatkan sebuah pagar rumah Seseorang berhias dengan berbagai macam iPhone Beragam macam iPhone berwarna-warni tersebut Menjadi penghias pagar rumah tersebut Layaknya ubin yang biasanya digunakan Untuk menghias pagar rumah kan Gini nih cuplikannya Sultan Abis gak tuh Rumah tersebut berlokasi di Vietnam Eits tapi ternyata dia gak pake iPhone yang masih nyala kan Sang pemilik rumah cuma pake canggang iPhone bekas kok Tapi walaupun begitu Bisa dibayangin kan Berapa jumlah bodi iPhone yang digunakan Untuk menghiasi tembok pagar tersebut Rumah 1 Meter Sebuah rumah unik ini sempat mencinta perhatian netizen Karena rumah ini sangat mencolok dari bangunan yang ada di sekitarnya Soalnya lebarnya yang hanya cuma 1 meter aja kan Eits jangan salah Walaupun kelihatan kecil dari luar Namun saat masuk ke bagian dalam rumah ini Kelihatan kayak rumah pada umumnya Memang kondisinya seperti yang terlihat Lebih mirip gang sempit daripada rumah ya Dengan lebar total 1,3 meter Rumah ini dibeli dengan harga 36 juta Nah gini nih cuplikannya Keseluruhan bangunan tercatat dalam sertifikat 55 meter persegi Dihuni bersama istri dan 2 anaknya Rumah Joko ini memiliki 3 kamar tidur Toilet Dapur Ruang tamu Garasi Serta ruang terbuka lain Gak nyangka kan kan Kelihatan kecil tapi besar juga ya Dengan kondisi yang seperti itu Mereka sama sekali gak merasa sesak Ya karena dalamnya luas juga kan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini Agar bermanfaat bagi orang lain Jangan lupa juga untuk komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya